Hai guys, Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020 semakin dekat. Walaupun masih diterpah pandemi COVID-19, Pemilu Presiden tetap akan digelar pada 3 November 2020. Nah, salah satu acara yang cukup menarik adalah Konvensi Nasional Partai di Amerika Serikat. Konvensi Nasional Partai biasanya banyak membahas isu-isu terkait kondisi negara saat ini dan juga membakar semangat para simpatisan. Supaya lebih jelas, kita langsung gabung dengan teman gue Nabila dari VOA, langsung dari Amerika Serikat. Sikat, Bil! Halo Ito, pernah lihat acara politik Jelang Vil Presa Hebo ini? Ini acara di mana Partai Politik Amerika Serikat menominasi calon presiden pilihan mereka atau lebih dikenal sebagai Konvensi Nasional Partai Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, suara rakyat tidak langsung menentukan capres dan cawapres, tapi ada yang namanya delegasi atau semacam perwakilan suara rakyat. Bingung! Kalau digambarkan, kira-kira begini. Masyarakat pilih capres pilihan mereka di pemilihan pendahuluan. Semakin banyak suara untuk seorang capres, semakin banyak juga delegasi yang capres dapat. Para delegasi akan laporkan pilihan rakyat di Konvensi Nasional. Dan capres perlu mayoritas suara delegasi untuk maju ke arena pemilu. Loh, tapi kan sekarang cuma ada satu capres per partai besar? Dan mereka juga sudah diasumsikan bakal bertanding. Terus apa gunanya Konvensi? Selain untuk meresmikan nominasi, Konvensi juga diadakan untuk meningkatkan semangat, juga antusiasme anggota partai dan relawan. Konvensi biasanya penuh dengan pembahasan isu itu terkini dan juga mendukung kandidat yang akan melakukan partai di arena pilpres. Tentunya acara ini akan diliput media dan juga membentuk opini publik. Ini juga jadi pesta perayaan barang anggota partai dari seluruh Amerika. Bikin semua orang jadi tambah semangat. Siapa sih yang gak suka pesta? Namun karena pandemi, konvensi sepenuhnya menjadi virtual. Jadi belum diketahui apakah semangatnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang jelas, ini menjadi salah satu langkah besar Amerika Serikat menuju pemilihan presiden. Thank you, Bill. Jadi makin ngerti dan makin jelas tentang Konvensi Nasional Partai di AS. Makin gak sabar gak sih untuk tau siapa yang nantinya akan menang dalam pemiliu presiden tahun ini? Makanya kalau gak sabar, tungguin terus video liputan 6.com barengan VOA langsung dari Amerika Serikat. In the meantime, itu cabut. Bye!